Disini tutup terapet karena mungkin ada hal-hal tertentu ya jadi gak bisa masuk ke dalam sana Ya oke ya entahlah isinya apa Assalamualaikum Bisa melihat isinya ke dalam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat semuanya Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian semuanya Menghibur ya teman-teman Jadi ini konten hiburan bukan konten berita Kali ini saya akan mendatangi sebuah goa Goa keramat yang pernah didatangi oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno dan Suwarto Yang katanya pernah bertapah di gunung ini Wah serem ya kayaknya ya Dan seru juga karena di Indonesia itu banyak sekali goa-goa yang pernah didatangi oleh Presiden Republik Indonesia tadi Seperti Soekarno dan Soekarno Dan ini salah satunya yang berada di Gunung Selok yaitu namanya Gua Ratu ya Gunung Selok itu berada di Kabupaten Jilacap di Kecamata Adipala tepatnya di Desa Kerang Bunda Oke kita selesai yuk Dan ini lokasi dari pegunungan pebatuan yang dibawahnya adalah goa Nanti kita mencobong rumah ditanggi goa sebelah sana itu ya Jadi di Balauhan itu ada apa goa ya Nanti kesan aja nanti Oke yuk kesan aja yuk Nah ini gunung pebatuan yang tinggi yang terdapat ada di bawahnya ada kuanya ya Teman-teman itu yang namanya Gua Ratu Nanti di sebelah sana Nama kita perlu lihat-lihat dulu Bagian-bagian gunung ini kalau lebih tingginya ini ada Berapa meter ini ya 150 kalau nggak salah kalau lebihnya ini ya Wah lebih lah Oke ya kita masuk-masuk Kita mendekati goanya Mudah-mudahan apa menemukan sesuatu ya Sesuatu yang perlu kita ambil pelajarannya Nah kita lihat dari sisi-sisi dulu Dari daftur batu-batu itu seorang juga membentuk apa Itu berarti kan ya Kayak membentuk suatu ukiran ya Ukiran kemudian dulunya itu apa Seperti patung atau apa tuh Menggambar seperti itu ya Karena memang ini tanahnya tanah Termasuk dikeramatkan di arah sini Oke ya kita masuk aja ke Bagian-bagian yang di sini Dulu ada agak rungkut nih Iya deh termasuk dari Lakukan ini Termasuk ini adalah tempat pertapaan ya Warang pertapaan warang Orang zaman dahulu Yang sekarang terbengkalai Yang sekarang apa Hanya menyusahkan Apa itu Bebatuan yang tidak beraturan ya Kemungkinan di antara Bebatuan-bebatuan itu Kemungkinan ini ada Bendanya Iya Tapi tidak masalah ya Nanti kita tuliskan lagi Sisi-sisi Nah batu ini nih Kemungkinan itu membentuk batu apa ini Ya Cuman bekas Apa Erosi Erosi dari air Ya karena dulunya ini adalah lautan Nah ya Oke kita masukin saja Ke Guanya Bersambung 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 Jalannya agak susah Barangkali di antara kalian Sudah ada yang pernah Mendatangi lokasi Goa itu Nah itu teman-teman ya Itu Itu yang namanya Goa Ratu Ya Ini adalah Petilasan Atau tempat Bertapaannya Siapa itu Presiden Republik Indonesia Yaitu Soekarno dan Soekarno Pernah Mendatangi lokasi ini Ya Sudah tujuannya apa Yang ke sini Pernah mendatangi sini Pernah bertapa di sini Ya Bertapa Atau Tafakur Ya Atau berpikir Mengenangkan cipta di sini Ketika Sedang Banyak Permasalahan mengurus Negara ini Kemungkinan seperti itu Ya Ya Dilihat dari Kepatuh-Kepatuh ini dulu Ya Ini Membentuk Seolah-olah itu Apa Serem kayak Dimana gitu Loh Ini Ya Itu Batu-tubat ini Kayak ular Nimalani Ya Kayak ular yang Lohol Ya Oke Ini sih Disambil tempat ini Sebagai Sekarang wisata Wihata religi Namun Tertutup Atau orang-orang Khusus yang Mendatangi lokasi ini Oke Kita kesan aja Untuk Menelisiknya Satu Satu Mudah-mudahan Menemukan Menemukan Apalah Petunjuk Atau apa Gitu ya Kita dulu Ya Ya Kita pelan-pelan Kita lihat dari Seki sini dulu Teman-teman Ini luas juga nih Ini goa yang ini Di depannya ya Ada halaman Goanya Ini luas ya Ini di atasnya Seperti ini Ya Ini Karena ada yang merawat Jadi Bersih ya Kita dulu Kita lihat dulu Di bagian sini Ini ada tempat Untuk berbudu Ya Berbudu Atau Mensucikan diri Ya Jadi sebelum Masuk ke Dalam goa ini Itu Disunahkan Untuk berbudu dahulu Untuk bersuci Ya Biar Suci Jasmani Rohani Ya Sebelum masuk Setelah itu Bisa berdoa Di dalam sana Dalam keadaan suci Ya Nanti Apa Bisa nyambung Atau terkoneksi Doa kita Kepada Sang pencipta Ya Ini ada makna Kis disini ya Ini dalam Ini Apa Guji Guji Seperti ini Dijadikan Berada namanya Padasan Ya Guji Diri Itu bermakna Gua cinta Ya Cinta kepada Sang pencipta Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Kadang-kadang Nanti Apa Dengan air budu Itu bisa Mensucikan Segala Hadas kita Seperti itu Ya Nah Yuk kita Sebelum kita Masuk kita Kita ke Bagian-bagian ini dulu Ya Bagian-bagian luarnya Barangkali ada sesuatu Yang sebelumnya Yang Belum Terfikirkan oleh Orang-orang Pada umumnya Ya Ya Nah Di sebelah sini Kemudian ada Apa ini Pegas dupa Dupa itu Ya pertama Fungsinya ini Untuk pewangi ruangan Kedua Untuk mengusir nyamuk Ya Kedua Ketiga itu Sebagai pengantar Simbol Pengantar doa kita Asapnya ke atas Pembang-pembang ke langit Gitu lah Jadi Ibaratnya itu Doanya sampai ke langit Sebagai Simbol Pengantar doa Gitu Ya Nah Disini ada lampunya Ya Memang sengaja dibikin Supaya Terang Ya Tidak Kelihatan Seremnya Dan di bagian sini Ini adalah Tempok buatan Ya Buatan alami Yang memang Dengan sengaja dibuat Tadinya memang bolong Cuma ini dibuat sengaja Sebagai benteng Ya Dan Ini adalah Kapura Disini terdapat Ada Bentuk Ini ada Apa Simbol Pancasila Garuda Itu ada Bintang Ada pohon beringin Ada Rantai Dan kapas Dan juga Ada simbol itu Sebagai negara kita Indonesia itu Bayang Apa Bukti bahwa Apa Dulu Soekarno pernah kesini Jadi berikan simbol seperti ini Ya Nah Itu disitu Terberdiri Tanggal 7 Bulan 5 Tahun 1973 Berarti didirikan Goa ini Tahun 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 Dipugar 4185 Ya Itu Ya Namun Ini di Goa sini Cuma Sampai Disini Antara Loh Ya Lampas Sini Nah Disini Tutup Terapet Karena Mungkin Ada hal-hal tertentu Ya Jadi gak bisa Masuk ke Dalam Sana Ya Oke ya Entahlah Isinya apa Assalamualaikum Bisa melihat isinya ke dalam Ya Ya disitu ada Kondi Ya Gucci tuh Samar-samar tuh Gambarnya tuh Cuma disini kita gak bisa masuk Ya Ya Nah disitu Disini Setelah itu Udah Kondinya disana Itu luas juga Setelah itu Cuma sayangnya Kita gak bisa kesana Bisa masuk Karena di kunci Ya Nah Itu gua cinta Ya Guci gua cinta Cinta kepada Sang pencipta Tempatnya disini Untuk Untuk mendekat Gitu gambarnya Kalau zaman sekarang sih Kita bisa mengeluarkan Cara-cara kita Seperti Sholat Melakukan sholat malam Dan sebagainya Bisa seperti itu Pada zaman itu kan Masih Banyak Apa Belum Islam Belum begitu Masuk disini Belum begitu Banyak Ya Jadi masih Menggunakan kepercayaan Tapi sama saja Ya Sama saja Ini penampakannya Kita dilihat Dari segi Ininya Ini bagus banget Dari depan sini Bentar ya Untuk di atas sana Sampai ketinggian Berapa Meter Ya Sudahlah ini ya Hanya sepatas Penggambaran saja Silahkan kalau mau datang Dari sini saja Untuk mencari pengalaman Di goa ini Namun Pada saat ini Kebetulan Pas tutup Goanya Tutup Ya Teman-teman semuanya Alhamdulillah Tadi Kita sudah mendatangi Lokasi tempat Pertapaannya Presiden Republik Indonesia Yaitu Soekarno dan Soeharto Yang pernah Didatang ke goa itu Namun sayangnya Saya tidak bisa masuk Karena ditutup Itu apa Di kunci ya Mungkin Orang-orang tertentu Yang bisa masuk Kesana Tapi yang jelas Saya hanya Bisa masuk Di depan Koanya Sudah Alhamdulillah Ya Ini hanya Bisa mengambil Pelajarannya saja Terima kasih Sudah menonton Mudah-mudahan Kalian terhibur Dan bisa mengambil Hizik positif Dari setiap Gambar yang ada Wabillahi Taufi Wira Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Mur Jibar Jibur Jibar